selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati benang poliester ini cara potongnya dengan cara dibakar karena kalau kita potong dengan gunting biasa dia akan mudah terurai jadi agar dia tetap rapi seperti ini ini caranya cara potongnya dengan cara dibakar baik sebelum kita mulai mari bersama-sama kita membaca bismillahirrahmanirrahim baik sekarang kita mulai sebelumnya ini adalah benang yang saya gunakan benang poliester warna coklat dan warna hitam akan yang saya gunakan saya menggunakan nomor 5 ya maafkan back soundnya ya itu baby goldy nangis baik sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman agar saya semakin semangat membagikan video dan kita belajar meracut bersama sebelum kita mulai mari bersama-sama kita baca bismillahirrahmanirrahim baik kita mulai sekarang pertama-tama kita buat magic ring ya lalu buat satu rantai dilanjut dengan membuat dua rantai lalu buat 16 double crochet satu dua tiga empat lima enam belas ya lalu kencangkan lalu buat slip stitch ya ini kan tadi ada tiga rantai kita masuk di rantai ketiga kita buat slip stitch disini selanjutnya buat satu rantai satu rantai lalu beri tanda eh tujuan pemberian tanda agar kita tahu dimana nanti eh awalan dan akhirannya oke lanjut dengan membuat single crochet di lubang yang sama ya disini kita buat single crochet oke dilanjut dengan membuat setengah double crochet di lubang berikutnya ya setengah double crochet di lubang berikutnya lalu buat dua double crochet di lubang yang sama selanjutnya kita akan membuat triple crochet triple crochet di lubang berikutnya ya triple crochet kita buat satu lagi triple crochet masuk ke lubang yang sama kita buat lagi triple crochet masuk ke lubang berikutnya satu triple crochet lagi di lubang yang sama satu triple crochet lagi di lubang yang sama oke selanjutnya kita buat dua double crochet di lubang berikutnya ya selanjutnya kita buat dua double crochet di lubang berikutnya ya dua double crochet satu dua lanjut dengan setengah double crochet masih di lubang yang sama oke oke dilanjut dengan slip stitch di lubang berikutnya eh maaf eh single crochet dilanjut dengan single crochet di lubang berikutnya ya single crochet di lubang berikutnya dilanjut dengan setengah double crochet di lubang berikutnya lagi lalu double crochet di lubang yang sama oke sekarang dilanjut dengan double crochet di lubang berikutnya lalu lanjut dengan triple crochet masuk di lubang yang sama lalu 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 m di lubang berikutnya dan dc di lubang yang sama kemudian dc di lubang berikutnya lalu setengah dc di lubang yang sama kemudian dc di lubang berikutnya lalu setengah dc di lubang berikutnya lanjut dengan dua double crochet di lubang yang sama kemudian buat triple crochet di lubang berikutnya triple crochet lagi di lubang yang sama lalu buat triple crochet di lubang berikutnya triple crochet lagi di lubang yang sama lanjut dengan dua double crochet di lubang berikutnya kemudian single crochet di lubang berikutnya dan slip stitch di tempat yang kita tandai ini ya slip stitch seperti ini kemudian kita akan memotong benang ya karena ini poliester kita potong dengan cara dibakar ya kenapa dibakar karena supaya nanti ujungnya tetap rapi jika kita memotong pakai gunting nanti akan saya contohkan potongan dengan cara dibakar dengan cara diguntingnya ini saya bakar dulu dan saya akan mencontohkan benang poliester ini jika dipotong menggunakan gunting ya jika dipotong menggunakan gunting perhatikan ya seperti ini jika kita biarkan dia akan lepas terurai ya ini perbedaannya jika kita potong menggunakan gunting dan jika kita potong dengan cara dibakar baik seperti itu perbedaannya ya selanjutnya kita akan ganti menggunakan benang hitam ya kita masuk ke tempat tadi yang berakhir ya ini benang hitam kita tempelkan disini ya ini kita tahan dengan jari lalu buat lantai oke ini ini kalau tadi yang sisa benang potongan yang tadi tidak kita selip-selipkan tidak apa-apa ini ya kita bisa simpan dia disini nanti disatukan oke lanjut setelah membuat rantai kita akan buat single crochet di lubang yang sama ya di lubang yang sama lalu kita buat lagi single crochet di lubang berikutnya satu single crochet di lubang berikutnya satu single crochet di lubang berikutnya ya ini ini ya dia terangkat ya jadi dia menyatu seperti ini oke lalu kita akan membuat eh sim satu lubang dua single crochet sebanyak 5 kali ya satu lubang diisi dengan dua single crochet oke kita mulai satu satu dua satu dua dua satu empat 5 Ya, perhatikan Ini sisa benang tadi sudah tersimpan dengan rapi ya Di dalam sini Seperti ini Selanjutnya Kita akan buat single crochet Di lubang berikutnya Satu Masuk lagi di lubang berikutnya Satu Ya Selanjutnya Kita akan membuat penggabungan Penggabungan single crochet ya Tiga penggabungan single crochet Ya, ya Tadi kan kita sudah Membuat single crochet Satu lubang Diisi dengan dua Sekarang kita akan membuat penggabungannya Ini kita kenal dengan decrease Decrease adalah penggabungan ya Kita mulai satu Ya Dua Dan Tiga Kita ulang Satu Ini benangnya tidak terbawa semua ya Satu Dua Tiga Lalu Kita masukkan semua Oke 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 Dilanjut Dengan Membuat single crochet Membuat dua single crochet Dalam satu lubang Kita akan mengulanginya sebanyak enam kali ya Seperti ini Ya Dua single crochet dalam satu lubang Ini baru satu Dua Dua Tiga Tiga Empat 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 Enam Enam Ya Dilanjut dengan Membuat penggabungan tiga single crochet ya Penggabungan tiga single crochet Seperti tadi kita ulang Satu Dua Tiga Ya Kita gabung Jadi satu Oke Lalu Lalu Buat single crochet Satu Satu lagi di depan berikutnya Satu Selanjutnya Kita akan buat Dua single crochet Dalam satu lubang Ya Ini baru satu Ya Satu Satu Dua Tiga Empat 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 Lanjut dengan membuat Penggabungan tiga single crochet ya Penggabungan lagi Satu Dua Tiga Penggabungan jadi satu Selanjutnya Kita Gabung Dengan Slip Stitch Ya Ini kita masuk Kesini Ya Slip Stitch Saya ulang Benang tidak terbawa Semua Oke Seperti ini ya Nah Kita akan potong Kita akan potong Benang ini ya Jangan terlalu pendek Tapi juga tidak perlu terlalu panjang ya Kita akan potong disini Ini Lalu Ini Kita ambil Dua ya Ini dua Bawa benang ke belakang Tujuannya adalah Untuk penguncian Ya Seperti ini Kita akan buat Empat telapak lagi ya Seperti ini Kita akan buat yang Telapak jari ya Seperti ini Selanjutnya Kita akan mulai Tapi kita akan memberi tanda dulu ya Ini Ini disini Ya Jadi kita memulai Satu tingkat diatasnya Kita mulai disini Ya Seperti ini Seperti ini Kita akan mulai Disini Di lubang ini ya Kita akan Menggunakan menang coklat lagi Tahan Ya Tahan dengan Jari di belakang Lalu buat Rantai Buat satu rantai lagi Ya Nah Benang ini Benang sisa Kita taruh diatas Tujuannya Nanti kalau kita Merajut Dia bisa ikut Ya Baik Lalu kita buat Double crochet Di lubang yang sama Kita buat Dua Double crochet Satu Dua Berikutnya Kita buat Tiga double crochet Lagi di lubang Berikutnya Sini Tiga double crochet Di lubang yang sama Satu Dua Tiga Kemudian Lewati Tiga lubang Ya Satu Dua Tiga Kita masuk Di lubang Keempat Ya Buat Tiga double crochet Di lubang yang sama Tiga 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 Lalu buat Tiga double crochet Lagi di lubang berikutnya Satu Dua Tiga Tiga Ya Lewati lagi Tiga lubang Satu Dua Tiga Kita masuk Di lubang Keempat Ya Buat Double crochet Lagi Tiga Double crochet Di lubang yang sama Satu Dua Tiga Kemudian buat Tiga double crochet Lagi di lubang berikutnya Satu Dua Tiga Tiga Lewati lagi Tiga lubang Satu Dua Tiga Kita masuk Di lubang Keempat Buat Tiga Double crochet Lagi Di lubang yang sama Satu Dua Tiga Lalu di lubang berikutnya Kita buat Dua double crochet Satu Dua Dan setengah Double crochet Ini ya Putar Ya Ini pada Ini bagian belakang ya Putar Lalu ini ada Tiga lubang Satu Dua Tiga Kita masuk Di lubang ketiga Ya Satu Dua Tiga Kita masuk Di sini Ya Buat Tiga Double crochet Satu Dua Dua Tiga Masuk di lubang berikutnya Kita buat Tiga double crochet Lagi Satu Satu Dua Dua Tiga Tiga Kemudian Slip stitch Di lubang yang besar Ini ya Di lubang yang ini Kita buat Slip Stitch Selanjutnya Lewati dua lubang Satu Dua Kita masuk Di lubang yang ketiga Kita buat lagi Double crochet Tiga Dalam satu lubang Satu Dua Tiga Kemudian Kita buat Tiga double crochet Lagi di lubang berikutnya Satu Dua Tiga Tiga Kemudian Slip stitch Di lubang ini lagi Lalu Kita lewati lagi Dua lubang Satu Dua Satu Dua Kita masuk Di lubang yang ketiga Kita buat Double crochet Tiga Dalam satu lubang Satu Dua Tiga Lalu buat Double crochet Lagi di lubang yang sama Ya Di depannya ya Maaf Ini Kita masuk Double crochet Di lubang berikutnya Kita buat Tiga double crochet Lagi di lubang yang sama Satu Dua Dua Tiga Kemudian slip stitch Lagi di lubang yang besar Slip stitch Ya Kemudian Buat double crochet Setelah melewati dua lubang Satu Dua Lubang ketiga Kita masuk Diisi dengan Tiga double crochet Di lubang yang sama Satu Dua Tiga Kemudian Kita buat Tiga double crochet Lagi Ya Kita buat Tiga double crochet Lagi Di lubang berikutnya Satu Dua Tiga Kemudian Kita buat Slip stitch Di lubang Terakhir ya Ini ada Satu lubang terakhir Ini Ini kita buat Slip stitch Di situ Oke Lalu kita potong Tidak perlu terlalu panjang Tapi jangan terlalu pendek juga ya Itu Lalu Kita Matikan ya Ke belakang Seperti ini Kemudian Ini nanti Sisaan benang Kita ikutkan terus Kesini ya Jadi dia Disininya tetap Bisa rapi Sekarang kita ganti Benang hitam Kita mulai Dari Sini Ya Ini kan Berakhirnya tadi ya Yang awal Awal tadi Sekarang ini Kita masuk Lubangnya sini Tidak perlu terlalu panjang Buat rantai Kemudian Kemudian Buat Single crochet Kita buat 4 single crochet 1 Ini benang kita ikutkan ya 1 2 3 3 4 Kemudian Kita akan buat Increase Single crochet 1 lubang kita isi dengan 2 single crochet 1 2 Kita ulangi lagi Kita buat Single crochet 2 Dalam 1 lubang 1 2 Kemudian Kemudian Buat 2 single crochet Di lubang berikutnya 1 2 2 Selanjutnya Kita akan Membuat Yang namanya Tusuk ganda Nah Tusuk ganda yang kita akan lakukan kali ini Kita akan melakukan Tusuk ganda Depan ya Bagian depan Caranya adalah Nah Ini Yang hitam Ya Benang hitam Kita kaitkan Ya Seperti ini Kita kaitkan Seperti ini Ya Kemudian Kita buat Single crochet Ya Satu lagi Single crochet Di lubang berikutnya Lalu Kita akan Buat Single crochet Lagi Dua single crochet Dalam 1 lubang Satu Dua Dan satu lagi Dua single crochet Dalam 1 lubang Satu Dua Kemudian Kita akan Buat Dua single crochet Di lubang yang berbeda Nih Satu Lubang berikutnya Satu lagi Di lubang berikutnya Dan kita akan mengulangi Tusuk ganda Ya Tusuk ganda pada bagian depan Ya Caranya Saya ulangi Kemudian Kita kaitkan Lalu Selanjutnya Selanjutnya Buat Single crochet Satu Satu single crochet Lagi Kemudian Dua single crochet Dalam 1 lubang Satu Dua Kita ulangi lagi Membuat Dua single crochet Dalam 1 lubang Satu Dua Kemudian Kita membuat Single crochet Satu Kemudian Di lubang berikutnya Satu Dan kita akan mengulangi Membuat Tusuk ganda Ya Kita masuk ke Lubang yang bawah Ya Lalu Single crochet Buat Satu single crochet Lagi Lalu Buat Dua single crochet Dalam Satu Lubang Satu Dua Ulangi lagi Dua single crochet Dalam satu lubang Satu Dua Lalu Kita akan membuat Empat single crochet Satu Dua Tiga Tiga Empat Kurangi Tiga Empat Tiga Tiga Lalu Kita buat Satu Rantai Beri tanda Kemudian Kita akan membuat Single crochet Keliling Secara Keseluruhan Kita akan Buat Keliling Secara Keseluruhan Oke Kita Mulai Teman-teman Sudah Mengerti Ini hanya Membuat Single crochet Saja Keliling Ya Baik Silahkan Dilanjut Alhamdulillah Sudah Selesai Teman-teman Sudah Menyelesaikannya Kan Seperti ini Hasilnya Ya Terima kasih Sudah Sudah Menyaksikan Video saya Hingga Selesai Semangat Mencoba Tetap Di rumah Aja Ya Teman Kita Putus Penyebaran Virus Corona Semoga Cepat Cepat Sirna Dari Bumi Indonesia Kita Semangat Mencoba Selesai 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 Selesai